Intro Ceritanya pada waktu itu aku berangkat, aku mengemas semua pakaian-pakaian ku Lalu aku berencana untuk keliling-keliling luar negeri Aku pergi ke Italia, aku pergi ke Napoli, Roma, Florent Apa lagi ya? Seperti Austria, Vienna, Praha, Czech Republic, apa lagi ya? Swiss, gitu deh, sebulanan lebih lah Keliling lebih dari 5 negara di benua Eropa, artis terbabisari Nanose Bawa pulang kenangan berkunjung ke berbagai negara Namun dari semua negara yang dikunjungi, Italia yang justru paling banyak menggoreskan kesan yang sulit terlupakan bagi Rinanose Selidik punya selidik, di negara yang dipenuhi oleh jejak kejayaan dari kerajaan Romawi ini Rinanose alami culture shock atau pengalaman mengejutkan ketika menghadapi gaya hidup berbeda ala orang Italia Terutama saat makan di restoran Yang paling berkesan aku di Italia Karena mereka ternyata punya kebiasaan Jadi kayak kebiasaan makan mereka itu sangat, sangat, mereka sangat menghargai cara makan, jam makan, kopi Jadi kayak kalau kita mau minum kopi cappuccino itu di atas jam 11 sudah nggak ada Jadi pasti sarapan itu rosong sama cappuccino Nah kalau misalnya kita ke restoran yang bukan di daerah wisata gitu Di jam itu kita nyari makanan lain itu pasti nggak akan nemu Kecuali kalau restoran yang di daerah-daerah tempat-tempat wisata itu Ya mereka masih bisa jual apa aja Karena kan yang datang pasti orang-orang turis pada umumnya kak Jadi pernah satu waktu ke restoran udah malam Sebenarnya makan memang karena lapar aja gitu Terus pas udah selesai makan nggak lama kita minta bil Si pelayannya datang What is your problem? Kata dia yang gitu Just relax Dia bilang gitu Kenapa mau buru-buru? Kata kamu baru aja selesai makan Namun bukan Rina Nose namanya Jika pada setiap lokasi yang dikunjungi tak ada aksi nyeleneh yang dilakukannya Tampil dengan gaya berdandan yang nyeleneh ala Nur Rina Nose pun heboh sendiri di jalanan Meski ditemani sang suami Josie Arsene Halo Nice to see you too Hello From Indonesia I love you too Bye bye Hehehe Hehehe Biasa weh orang merek dandan Ciga aku maha oge di dia ma Teh masalahnya Joski nya Betul banget Aku teh kan memang otaknya suka liar ya Jadi suka ada aja gitu pengen ngapain Makanya pas packing-packing itu tuh udah langsung bawa perlengkapan-perlengkapan Yang kira-kiranya ini pasti akan kepake suatu saat Entah moodnya lagi dapet atau gimana gitu kan Pokoknya bawa aja Nah jadi pas udah sampai sana kepikiran lah tuh Nah bikin aja nih Hehehe bikin aja gitu Salah satu aksi aneh Rina Nose di Eropa adalah persis di depan kolesium yang begitu tersohor di kota Roma, Italia Memperlihatkan kemampuannya berakting menirukan orang yang mengalami gangguan jiwa Seperti apa reaksi dari sang suami ketika melihat keanehan sang istri Itu udah kalau udah jadi Nur udah dandan udah masuk Begitu keluar pintu Sebelum keluar mah masih Ani gimana ini aku sama suamiku ya Kamu malu gak? Aku bilang gitu Terus dia yang balik tanya Kamu malu atau enggak? Ngata dia gitu Iya sih Tapi begitu keluar pintu udah tutup Udah di luar gitu Udah Tahu-tahu Wah ini Udah langsung gitu lagi Nggak tau Udah jadi orang lain gitu kayaknya Di Eropa yang kebanyakan mengandut paham tentang kebebasan Rina Nose memang seperti menemukan panggung kebebasannya sendiri untuk berekspresi Sebab tak ada yang perlu dikhawatirkan Tak ada pula pandangan dan sindiran negatif dari orang-orang yang melihatnya Apalagi sang suami yang berasal dari negeri Belanda Sama sekali tak mempermasalahkan kelakuannya yang dianggap aneh jika hal itu dilakukan di negeri tercinta Indonesia Bami aku mah seneng-seneng aja Malah ditanggepin kan aku Di kamar ceritanya aku lagi jadi Nur goda-godain dia Dianya juga nanggepin Kamu bukannya udah pacaran sama Vicky Bukannya sama Wendy Dianya nanggepin aja kayak bener-bener memperlakukan guanya juga Kayak memperlakukan si Nur Bukan kayak ke bininya gitu Dianya juga ikut begitu Jadi ya kan sefrekuensi